Sepinggi wengiki berdua di Sintan sakilingan seliramu kowe ninggalaku Aduh mi hawa iki kowoloro singkang nyata Merkanya wang kowe kyan de karolianne Hien pancen diki pes karise Aku ikhlas lahir batin dik Kape kututak lalehe Masiyo abot sanggany Rasepironi loro hati iki amarko di tinggal pagi Keputak lalehe Masiyo abot sangganyata Keputak lalehe Masiyo abot sangganyata Masiyo abot sangganyata Kowe kandeng karolik Mereka wong kawolik Hidup yang mereka Masiyo abot sangganyata Pukutak lalanya Masiyo abot sangganyata Masiyo abot sangganyata Luar biasa, happy asmaran, emang happy ini selalu happy kalau lagi ke asmaran, oh gitu, happy asmaran Itu lagunya judulnya keren banget kayaknya itu, ta ikhlasno kan, om sama ponakan om monitor terus lagu itu Om gimana mau monitor lagunya kuota aja gak punya Kan soalnya ini trending di youtube om, oh berapa yang nonton? Trending di youtube yang nonton itu 43 juta viewers, itu bukan robot ya? Bukan, mau beli robotnya yang gak muat uangnya, dan yang pastinya real viewers loh Real viewers, luar biasa, tepuk tangan hadir-hadirat, happy asmaran Silahkan duduk, happy asmaran Kita ketemu dalam e-talk show with BAS bersama om Wai, ponakan om Wai yang paling cantik Rasya Indri dan juga ada happy asmaran Yang soal 43 juta viewers itu, kamu nyangka gak pada saat bikin itu dan masukin ke youtube Bakalan dapet respon sampai 43 juta viewers? Sebenernya happy gak nyangka banget kak, jadi lagu itu happy buat tanpa sengaja Dan ternyata boomingnya juga tanpa disengaja gitu Jadi happy tuh sebenernya 10 juta aja itu udah gulung-gulung gitu Biasa dong ngomongnya, ini emosi banget Kan kita jadi kepancing emosi ya kan? Baru ngomongin 10 juta aja emosi banget kayaknya Iya maksudnya gitu kan, jadi suatu kebanggaan sekali bagi happy Ternyata lagu happy juga bisa diapresiasi oleh masyarakat Indonesia Iya itu banyak banget sih om Nah itu ciptaan siapa karya anda sendiri? Iya karya dari happy sendiri om Waduh Tadi dibilangnya gak sengaja bikin lagu itu Coba ceritakan gimana ketidak sengajaan bikin lagu itu Jadi happy tuh dulu pas waktu SMA Ya bener sih ya ampun SMA SMA ya waktu om jadi kepala sekolahnya Iya Ampun Ya ampun gak nyangka kita satu sekolah guys Iya SMA dimana waktu itu? Di SMA satu kandat Kandat itu kediri Oh kediri oke oke Ya terus happy namanya anak muda gitu Terus happy disakit di hati oleh seorang pria Yang menurut happy dia itu inspirasi aku gitu Pada akhirnya aku berharap sama dia Ternyata dia itu pacaran sama orang lain Sakit gak sih guys Terus kira-kira kamu nangis di tengah hujan kayak film hidayah gitu gak? Saat itu karena gak ada hujan jadi happy terpaksa nangis di tengah sawah Iya jadi happy pulang sekolah kan ada jalan sepi yang pinggir-pinggirnya di sawah gitu Happy sempet turun kayak nangis gitu ya ampun Aku ter Bagi happy aku tuh udah cantik loh tapi masih disakitin Terus abis itu nangis Iya nangis terus akhirnya happy kayak kepikiran gitu Kan inget-inget dia terus gitu Di kamar mandi inget mau makan inget mau ngapa-ngapain inget Akhirnya happy nulis diary Terus happy tulis bahwa happy tuh sebenernya udah ikhlas kalo dia pergi Gapapa daripada aku bersama dia terus aku dihanati mending dia pergi gitu Dia tau gak kalo itu lagu buat dia? Mungkin dia gak tau Eh dia masih hidup gak? Masih! Lo gak kan tadi yang ceritanya mati tadi Tadi kan cerita pertamanya mati Pertanyaannya ada yang lebih sopan gak? Dia masih ada atau gak dia masih hidup apa enggak? Nah iya Nah jadi lirik kamu kebanyakan tentang pengalaman pribadimu ya Iya betul om Kisah cintamu yang berantakan itu Iya betul om Kisah mantan kamu yang jadiin lagu? Satu dia doang Yang itu tak ikhlas nol itu ya? Iya Oh itu karena dia Jadi berapa lama kamu ciptakan lagu biasanya berapa lama? Aku ciptakan lagu kalo niat banget satu jam udah jadi om Eh udah bikin berapa lagu? Ada lima kalo gak enam aku lupa Katanya lagu-lagu dia pada di cover sama lain-lain ya? Iya biasanya kalo happy udah rilis gitu temen-temen happy persilakan untuk cover Gak apa-apa kalo pengen cover cover aja Gak apa-apa gak merasa dirugi kan kamu dengan cover mereka Kat justru saya sangat berterima kasih gitu om Kalo om wai meng-cover lagumu Oh sangat boleh Ta ikhlas nol boleh ya? Boleh banget Coba ajari ta ikhlas nol ya boh Rasepi rone lorau hati iki Amar kodi tinggal bareng Maaf happy jangan nyanyi takut tidur Ah ya Tapi om sebenernya happy ini hebat banget loh Masuk nominasi di lima kategori Akademi Dangdut Indonesia 2020 Wow Keren banget Apgila yang menang yang mana kamu? Yang penyanyi pop dut paling populer kalo gak salah Apakah itu cinta dong? Iya apakah itu cinta Aku tau Apakah itu cinta Apakah itu cinta tapi itu juga banyak yang komen om Kenapa? Bener gak sih banyak yang bilang kalo misalnya katanya kamu gak terima kasih sama pencipta lagunya Sebenernya happy tuh mau ngomong ke netizen bahwasanya Happy kan kalo di jawa happy tuh nyanyi ngikut label Happy gak pernah ngerti ketika happy dikasih materi ini kamu nyanyi ya gitu Yaudah happy membawakan sebagai penyanyi gitu Mungkin mereka mengiranya happy tuh meng cover terus happy lupa sama penciptanya Netizen jadi jangan kasih komentar-komentar yang miring dulu kalo misalnya gak tau ceritanya Iya Oke banyak lagu-lagumu yang akan kita explore nanti di acara ini ya Masih di eTalk Show with BHS Sampai jumpa lagi di eTalk Show with BHS Masih ada happy as mandra Ya kan juga udah cerita-cerita tentang lagu Tak ikhlas no Eh tapi ngomong dulu dong ini lagu buat kamu loh Jim Iya ngomong dong sama kamu Ah ngomong loh Hihihi Untuk kamu sekarang yang ada dirumah sekarang kamu pasti lagi tidur sama istrimu kan Aduh Reh reh Semoga bahagia ya sampai tua nanti ya amin Pesenmu itu loh kok ya Aja-aja Aduh Iya kan dia kan udah nikah om Tiba-tiba Tuh kamu gak tau kalo dia sama istrinya lagi nonton kamu sekarang Gapapa biar istrinya juga tau kalo suaminya pernah jadi idaman aku Tapi om aku penasaran deh sebenernya happy asmara itu nama aslimu atau kamu masih punya nama asli lain dibalik happy asmara Happy Rizmanda Hendra Nata Panggilannya Hendra Itu panggilan sayang om Tapi tadi kamu bilang kalo nama happy asmara itu udah kamu pake dari pertama kali kamu jadi penyanyi emang tahun berapa awalnya Happy dari tahun 2014 Dulu happy tuh penyanyi pop kak di masa SMA Akhirnya bisa sampe ada dangdutnya gimana ceritanya Happy tuh kayak katanya orang-orang nih kamu bakat loh di nyanyi dangdut kamu nyanyi dangdut aja gitu Ternyata ya happy asah ke dangdut itu tersebut terus akhirnya ya itu happy buat lagu Tak Ikhlasno itu ternyata booming gitu Tahun berapa itu Tak Ikhlasno? Baru setahun Kan happy baru lulus SMA om Iya 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 Bayaran pertama banget nyanyi yang bener-bener profesional dibayar 50 ribu Sempet ngerasain 50 ribu? Sempet ngerasain 50 ribu jadi uang 50 ribu itu acara pagi, siang, sama malem Tiga kali nyanyi? Tiga kali nyanyi 50 ribu Ya Allah Sedangkan infusnya 2 juta setengah gimana? Nombok banget kan? Iya dulu ayah sampe ngejual motor Terus Serius sampe gitu happy Iya karena kan ayah pengen anaknya itu segera sukses gitu ceritanya Terus kadang utang kayak gitu buat ngebeliin happy baju terus peralatan make up kayak gitu Ayah sekarang ngeliat kamu udah dikenal sama orang terus abis itu dengan viewers 43 juta ayah gimana reaksinya pertama kali? Dia tuh bangga kamu bisa membeli apapun dengan uang hasil kerja keras kamu sendirin dok gitu Ayah ikut bangga walaupun ayah gak berharap kamu memberi ayah cuman ayah tuh kayak udah bangga lihat kamu gini aja bangga gak usah dikasih apa-apa kayak gitu Biondo Ada yang mau disampaikan buat ayah gak? Ya ampun gimana ya Ayah happy mau ngucapin banyak banget terima kasih Karena kalo bukan ayah tanpa ayah happy gak akan jadi apa-apa Happy juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat mama Buat keluarga besar pas hati buat semua yang udah dukung happy Tapi happy ucapin banyak terima kasih sampai di titik ini pun happy gak berhenti berterima kasih gitu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Amin Amin Boleh dong kasih tepuk tangan buat happy Happy Masih inget dan nasihat bapak ataupun ibu apa yang paling kamu pegang betul nasihat beliau? Yang paling happy pegang itu ketika ayah bilang Nak kamu jadi kalo sudah di atas nanti kamu jangan sampai sombong ya Berprinsip lah seperti padi semakin berisi semakin menunduk gitu kayak Aku juga ngerasa kayak enggak ayah enggak mah apa yang perlu happy sombongin gitu Ketika semua yang happy milikin ini hanya titipan gitu gak ada yang happy sombongin Aku kayak gitu bilangnya ke ayah sama mamah Oh pasti ayah mamah bangga banget sama kamu sekarang Tapi emang om wajh dia tuh gak sombong sama sekali om Karena aku punya videonya om Apa itu? Contoh bahwa dia gak sombong Nah ini Apa ngomongnya? Ini lagi Ini om mas bapakku malah turuh Anaknya weda singaret Ngaret Apa ya? Ini arpe dirabe Ini karena orang kota Apa ya enak sih Ini karena orang garis Kayakku Eh? Hih Hih Ini ngomongnya sama ya? Kamu ngapain kak? Oh juali ngaret Karena ngaret itu Masalah happy Ngarit zaman now nih Ngarit ya Ngarit ya Ngarit dimana itu? Itu di rumah om Itu di desa Di rumah Jadi Di kediri sana? Iya Jadi itu ceritanya pas buat video klip Kan happy menceritakan tentang masa lalu happy Tapi bahwa dulu di masa sebelum happy menjadi penyanyi Happy tuh jadi Bantuin emak Buat nyari rumput Ngarit Buat nyariin makan Kambing gitu Di desa Terus Ya happy itu cuman Pas waktu itu Happy gak punya apa? Trak? Apa namanya mas? Motor lama itu namanya apa? Gak kok Gak punya grobak Gak punya grobaknya Jadi happy iseng Nyari rumput pake mobil Nah Disitu trending gitu Apa? Instagramnya itu Apa? Viral gitu Biasa ya pegang adut biasa ya udah ya? Iya biasa sih Udah lemes udah apa ya? Lemes ya? Hatam 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 Udah katam Hatam banget Ngeri juga kalo Cewok yang mau pedekatnya Tapi tetep jadi diri sendiri itu sebenernya yang susah ya happy ya? Iya Yang belum kesampean apa? Ah bagus Yang belum Yang belum tercapai itu Naik haji bareng sekeluarga Amin Amin Om gak masuk situ gak? Itu itu keluarganya siapa? Keluarganya siapa? Keper aja ya om ya Jangan kemana-mana tetep di talk show with BHM Yes Yes Terima kasih Sampai di bawah Waktu yang ku nanti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Meniknya Sampai jumpa Sampai jumpa Diwis di dalam nih Aku cinta karo kue Nanyi gak kue so apa Ngerti nih kue kue nyandi uang lio Aku kudu iso terima Senarjan hati ngoro rasanya Mungkin kafe diwis di dalam nih Makasih Luar biasa, Sandi Aryani apa kabar? Hai Sandy Om kaget nih, kenapa kau Sandy kan tiba-tiba nyanyi dangdut Padahal? Ingatnya om dulu kan dia termasuk yang nyanyi cewek-cewek sekecamatan itu kan Oh tawuran ya om Kalau yang sekecamatan itu BKT48 Enggak lah ini JKT48 Oh JKT48 JKT48 memang biasa nyanyi berberapa? JKT48 itu membernya ada sekarang kayaknya 80 orang deh Sekali tampil 16 orang Itu cewek semua? Cewek semua om mengikutan Oh ini berarti yang dilihat kecamatan itu ibu-ibu PKK kali Tapi om emang ini JKT48 tahun 2011 berarti senior dong? Enggak, ya dibilang senior tapi aku gak mau ah dibilang senior nanti tua Senior tapi Ya kamu sudah matang Iya sudah matang Senior tapi alumni om Iya alumni Loh kan gurupnya udah bubar? Dia enggak Enggak, kamu keluar duluan Nanti bikin paspor ya Mau ke Jepang Aku gak mau, aku takut dijual Aku bilang gitu kan Serius? Bener aku punya firasat kayak gitu Gimana gimana? Iya jadi waktu itu kan memang belum pernah keluar negeri kan Terus sekalian keluar negeri Aku padahal cuma casting doang Kok disuruh bikin paspor gitu kan Ya Bikin paspor ya nanti minggu depan langsung gini-gini Aku bilang aku gak bisa Aku seolah lagi kuliah Aku bilang gitu Karena aku udah baru lulus SMA Terus kuliah semester tiga waktu itu Emang ini apa sih gitu JKT48 Hah JKT bukan iklan minuman? Aku bilang gitu Karena kan emang castingnya itu buat iklan minuman Oh ternyata jadi JKT dulu baru bikin iklan gitu Oh 2011 itu berawal dari cast Karena emang yang aku denger tuh Kalau untuk masuk JKT tuh emang gak gampang Oh memang harus ada audisi Leksinya yang ketat ya? Ada semacam yang ketat juga Iya karang tenagih juga Jadi waktu itu akhirnya keterimalah sama JKT48 Iya Tapi kenapa cuma 5 tahun? Sedangkan banyak Maksudnya kok gini Banyak yang pengen banget masuk ke JKT48 Sedangkan kamu udah ada di JKT48 Dan akhirnya memutuskan untuk keluar Karena dulu di JKT itu menurut aku 5 tahun udah Gak boleh punya pacar? Enggak sih Maksudnya emang gak boleh punya pacar Cuman udah lama lah 5 tahun doang gitu Karena kan sebelum JKT aku juga senangnya Selalu karir gitu Jadi pas masuk JKT kayak Oh sekalian sekolah juga nih Sekolah tentang nyanyi Tentang entertain gitu lah pokoknya Aku sempat mengaudisi om Ikut JKT48 Kenapa om gak ikut? Aku waktu itu kan aku gak dimintain paspor Aku disuruh pake rok pendek Kata orang Jepangnya gak bagus Betisnya gitu Jadi gak terima Masuk tim sepak bola aja kak Iya Justru itu Gapak-gapak Cepat bola Iya Oh dia back Benar Kalau neckling tuh gede bubunya Iya Petisnya lupuk Tapi terus kenapa sekarang jadi berubah haluan menjadi penyanyi Kita bisa bilang dangdut ya Iya dangdut Iya dangdut Karena dulu jadi sebelum JKT itu aku sempat pop Terusnya dangdut JKT dangdut lagi gitu JKT itu termasuk pop ya Iya pop Jadi mau mau apa sebenarnya Lagu yang gak sebenarnya aku kalau nyanyi dimana-mana Ih kalau aku nyanyi dangdut eh aku nyanyi pop Pasti orang bilangnya Ih cengkoknya masih ngental banget katanya gitu Ih kayak cocok kan lagu dangdut deh Kenapa kok ke dangdut sekarang? Apa kata hati? Menuruti kata hati atau kata money? Dalam hati memang Aku tuh lebih banyak lagunya yang aku hafal lagu dangdut Kamu juga kan akhirnya happy kan ke dangdut ya? Iya Kenapa? Selain happy itu mengidolakan beliau almarhum Didi Kempot Seorang legend ya Itu karena happy juga ingin meneruskan perjuangan beliau Untuk tetap melestarikan budaya campur sari gitu Tapi kan sempat almarhum om Didi juga duet sama kamu tuh Iya sempat Nah ini gimana ceritanya? Ceritanya itu pas di salah satu label di Jawa Timur tuh Ngolepin happy sama almarhum gitu I happy tuh udah excited banget Aduh Aduh gimana ya mau duet barengan idola Namanya juga orang mengidolakan Nah pas waktu di hari H ternyata hamin satu Aku ngambil video klip sama beliau Beliau sudah berpulang ke Rahmatullah Cerita tentang dirimu dan Didi Kempot Nantikan Mana jodohku Betul lah yang satu ini tetap di e-talk show with BHS Alright 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 masih di talk show with BHS bersama Om Wai Pohonakan Om Wai Rahsia Indri ada happy asmar dan juga Sandy Sen berarti udah berapa lama terjun dunia dangdut? Untuk kecil waktu SD Kelas 6 aku sempat dibikinin album namanya KDII Kreasi dangdut imut-imut dulu Serius? Iya Apa tadi? Lagu apa pertama kali? Dulu lagu ini Goyang Ino lah Oh Pake goyangan dong berarti coba Amu juga pake ngebor-ngebor juga dong Iya dulu aku kecil mah goyangnya masih gak malu-malu Sekarang aku udah malu-malu Coba Para penonton Aku malu Bapak-bapak ibu-ibu semua yang ada disini Ada yang bilang dangduta goyang Baga sayur tanpa gelam kurang inek kurang sedang Kipas-kipas Asik dompet langsung Idolamu Inol ya? Kayak Ikenurjana juga suka Ikenurjana kayak gimana lagu Ikenurjana 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 Masih ternihang di telingaku Gak ada kan sedih lagunya sedih Lagunya sedih Bisi cintamu betapa lembuk Baru Dan mesranya aku terlena Sikat om Sikat om Sikat om Terlena Lanjutin om Ku terlena Jangan lupa nasi bokong Jangan lupa nasi bokong Sungguh aku bahagia Akhir putihnya disamping Benih cinta yang kau tahu Bajarannya murah ibu ibu Bersemi Indah di hati Kaosnya lagi murah ibu ibu Kaosnya bu Ku terlena Beli satu Berarti satu bu Dalam buah Dalam buah Asmara Om Kamu tetap pilih lagu kok Ganteng juga menceng itu Hebet Iya Kamu tadi mau joget Mau berantem sebenarnya Ikut aku udah Tepuk tangan dong Buat pindang tamu kita dong Terus udah Kamu janji Kamu akan setia sama dangdut Sekarang Gak akan pindah-pindah ke pop lagi Aku dangdut banget sih sekarang Dangdut banget Karena Apa ya Karena memang Waktu keluar J.K.T. Aku udah Komitmen Jangan mau jadi Pengi dangdut Gitu Oh gitu Kamu aliranya apa Eh ini Saya jedut sama jedut Apa jedut Jepang dangdut Jepang dangdut Jepang dangdut Coba ada videonya puter Berpisah Jangan mau jadi Ya Allah lagunya macam-macam ya, ada jedud, ada... Tapi itu Om yang aku penasaran, sebenarnya apa? Maksudnya jedud itu apa? Kayak gimana? Apakah dari genre musiknya jadi beda, terus penampilannya juga di panggung beda atau gimana sih Sen? Jadi waktu aku keluar JKT itu, sebulan kemudian gak sampai sebulan deh, kayaknya aku langsung bikin single gitu Jadi biar, katanya sih fans-fans aku biar gak kaget kalau aku langsung ke dangdut lagi gitu Jadi masih ada kayak oi oi gitu, masih kayak orang... Kalau JKT kan banyak yang nge-chain oi oi gitu kan, makanya dimasukin oi oi gitu Oi itu yang membedakan, dan dari kostum pun beda ya, masih pakai ala-ala harajuku ya Ya kaya harajuku ya Happy maunya juga mau ke genre apa selanjutnya? Kalau Happy tetap sih di pop dude, sebenarnya campurannya ada pop, campur sari, dangdut Ya ini yang menarik Chris, pengalaman mereka ketika manggung tuh lu pengen tahu om buah ini Pas waktu itu, berapa tahun ya? Tiga tahun ya lalu kalau gak salah, Happy tuh manggung gitu Terus kan Happy tuh saking aktifnya di panggung, terus haknya Happy tuh copot Oh iya tuh sering juga kan? Gara kamu kayak gitu, gayamu kayak gitu Jadi copot Makanya kalau sepatu hak buat nyanyi, jangan pakai buat marit Akhirnya Happy jatuh, tapi tetap stay nyanyi gitu Sakit, para penonton, ibu-ibu jadi gitu Tetap, tetap profesional Tapi kalian termasuk yang kalau manggung joget juga atau enggak? Happy termasuk yang joget apa enggak? Kalau Happy, tim joget Karena kalau menurut Happy nih, menurut Happy, kalau nyanyi diam-diam aja penonton juga gak asik Goyangan kamu ada namanya enggak? Ada dong Goyang marit Goyang marit enggak? Goyang marit enggak? Goyang rumput Bukan Goyang rumput Goyang rumput Ini enggak sih, nyambung enggak sih? Gitu, sebenernya gayamnya cuma gini doang Cuma dibuat kadang sambil mencolot-mencolot gitu Itu goyang, kayak mencolot-mencolot itu goyang pocong Jadi variasi, pocong naik jaran kepang, kuda kepang Jadi ada goyangannya juga Karena menurut kamu dangdut akan lebih lengkap kalau pakai joget Kalau Sandy pakai joget enggak? Tujuh Karena joget itu kalau enggak joget enggak asik Jogetan kamu gimana? Jogetan kamu? Joget lagi, joget lagi Aku pelajarin Aku tuh masih kayak ke bau JKT kayak masih suka kalau foto suka begini gitu Suka gini-gini doang Om gini deh Pas dipotokan kayak eh gitu Gini Gini Harus seimbang Harus seimbang Jadi dangdut akan lebih lengkap kalau pakai jogetan menurut kalian Oke Masih di Talk Show with BHS Masih di Talk Show with BHS Yes Kita ngebicarain soal musik ya Om ya 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 Tapi kalian punya fans club gitu enggak sih? Kalau kamu punya apa pas hati? Ada pas hati, pasukan Happy Asmara Sejati Wah Wah Luar biasa Pas hati Ya apa kamu sendiri yang menciptakan untuk grup itu? Bukan itu dulu dari fansnya Happy sendiri Mereka sendiri ya kamu? Ya dari keluarga besar Happy sendiri Pas hati ya Kebanyakan cowok fansnya ya? Alhamdulillah kebanyakan cowok 70% cowok Oh iya? Ya Ya 9 70% cowok 70% cowok Om face shield kan ngalangin muka bukan ngalangin kuping Hahaha Kayak ini sampai ke kuping masalahnya Kalau Sandy punya fans club enggak dari Dari waktu di JKT sama akhirnya sudah tidak bersama JKT Sama atau beda? Waktu di JKT nama fansnya Sandy Latte Sandy Latte Karena dulu waktu Sandy Latte Iya Iya gitu Karena waktu aku sering teater kan terusnya aku ke bawah beli kopi latte Terusnya ada kayak fans aku Eh kamu suka kopi latte ya katanya gitu Terusnya ngobrol-ngobrol Kamu sering banget ngeliat Sandy minum kopi latte katanya gitu Jadi Sandy Latte Tapi pas udah keluar jadi SFF Sandy Fans Family Kalau lagi ada job Ya Ada job bener ya? Iya ada job bener Ada job Ada pengalaman yang aneh-aneh enggak? Jadi dulu pas waktu tahun 2017 Pas waktu itu Happy ulang tahun 2018 Pas saat itu kalau nggak salah Happy pas suite 17 Nah disitu Happy nggak tahu kan Selama Happy ulang tahun itu flat-flat aja gitu Kayak udah nggak ngerasa apa-apa Terus waktu di tanggal itu Happy ada job Job Terus perasaan dari tadi tuh dari berangkat sampai Nyanyinya selesai Happy tuh nyanyi salah-salah mulu Aku kayak Fales lah masuknya Nggak bener lah Gini lah gitu Terus Akhirnya Happy kan bete Kenapa sih aku belum bisa Ini ngasih yang terbaik lah Udah bete gitu Nggak mau nyanyi Akhirnya udah diem Pas waktu udah nyanyi selesai Turun Terus langsung kayak disurprisin gitu Sama pas hati yang segitu banyaknya Dan aku tuh kayak Oh mereka masih ingat aku Kayak gitu sih Ada yang nggak enak nggak pengalamannya? Nggak enak Pernah Jadi pas Happy turun panggung Moga Tuhan Oh enggak Kita ulang tahun lagi Jadi pas turun panggung Happy tuh nggak tahu Ada fans minta foto Dua gitu Ada tiga orang Yang satu yang motoin Yang dua tuh minta foto Bilang gini Itungin dong Satu dua tiga gitu Pas Satu dua tiga Terus dua-duanya cium Pipinya Happy om Coba reka adegan Wow reka adegan Reka adegan Reka adegan Taduh Oh jadi sampai Sampai tiba-tiba nyium Terus kamu marah apa gimana? Hah? Aku saking ininya ya Saking kagetnya aku cuman Ih kalau aku nggak gitu Aku juga pernah Aku lebih turun panggung Ya Tiba-tiba ada yang minta foto Dicium Aku kaget dong om Siap nanya Kok cuma sekali? Serius Nambah nambah Kamu gimana Sen? Ada kejadiannya? Aku Aku ulang tahun Waktu dulu JKT Memang gitu Setiap ada membernya Yang ulang tahun Atau yang Wisuda Pasti dibikinin project gitu Sama mereka Oh Terus Kan kalau ada handshake Kan suka ada handshake event gitu kan Om salaman sama JKT Fortate aja Bayar om Jangan serius Bayar Oh kecil itu Berapa sih? 10 detik kalau nggak salah dulu Iya kan Bayar ya Jadi kalau salaman 10 detik berapa Kalau misalnya mau foto sama mereka Lebih mahal lagi bayarnya om 10 detik 40 ribu deh Kalau nggak salah lupa Jadi gitu kalau Hai pak kabar kak Iya kalau 20 detik Berarti ini Beli CD gitu Beli tiketnya gitu Tanganku mahal ya berarti ya Tapi sekarang mah udah Ngobrol aja Tiket on Tiket on Tiket on Sekarang udah murah Bukannya murah Sekarang kan Kita kan udah keluar di JKT Oh iya Nah itu kan pengalaman yang enak Yang nggak enak ada nggak? Waktu handshake Aku di Ini Kalian nanti kamu kalau keluar dari JKT Aku punya apartemen loh Waktunya gitu Aku punya sawah loh Terus aku bilang Ah iya kak terus kenapa Aku bilang gitu Cuma apartemen sama sawah aja pamer Kan aku kan masih gitu Loh tau dia Loh tau Kalau om punya apa om? Asuransi Oh di rembes ya He asuransi juga kalau polisnya mahal-mahal om Ya iya iya unlimited Unlimited ya kan Banyak yang mau ngawinin intinya Iya banyak yang mau ngelamar lah Aku bilang aku masih jadi member gitu loh Waktu itu masih 2 tahun jadi member kayaknya Enggak tergoda untuk mengiakan itu Aku dulu masih jadi menjawabannya senyum-senyum aja Atau tergantung lokasi apartemennya dimana Lokasi-lokasi-lokasi kan gitu Iya kan? Gitu cuma senyum-senyum aja Oh dulu Waktu jaman baru Waktu jaman baru Iya Tapi kan aku udah Udah ini Udah apa ya Udah nikah Oh Rasain loh Rasain loh Rasain loh Sabar ya om Om sabar Rasain loh Langsung mau ditutup nih acara Mau babay Mau babay Eh eh lain kali kalian ya Kalian utama Kalau udah menikah bilang dari awal Biar manusia gak keaman Tapi emang jahat ya om ya Jahat Bilang nikah segmen 5 kan beres Kita gak ada guna tadi encok-encok tadi tuh Udah total bangun Kalau kamu gimana heb Aku Belum 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 Kalau kamu ada yang Kalau caranya merespon fun-fun yang begitu Gimana caranya Kalau aku sih kadang suka Keangkringan bareng gitu Malah kamu mengintertain mereka yang Jadi aku tuh lebih ke Bukan disebut fun ya Lebih ke keluarga gitu Lebih merangkul gitu Kita tuh saling support Kamu ada rencana ke depan apa Mungkin bikin album lagi kah Atau bikin single lagi kah Tahun 2021 kira-kira aku bakalan duet Bareng Sekarang jadi kingnya Ambiar of Jawa Timur gitu Apa itu? Mas Denny Caknan Tapi kita tunggu ya Karyanya nanti tahun dulu Oke Satu sendi ada rencana apa? Insya Allah juga tahun depan Akan keluarkan single juga Single? Single Dangdut Baik mudah-mudahan semuanya Ini mereka berdua Saya ingat Om Dini ada persentuan dengan Om Dini Petet ya waktu ya Mas Didi Kempot Mas Didi Kempot Om Didi Kempot Emang udah harus Mas Didi Kempot gak sih Kamu duet tuh bagaimana ceritanya? Sebenernya tuh dari label gitu loh Om Jadi Happy tuh hanya menjalankan kembali Menjalankan tugas sebagai penyanyi Penyanyi di label itu Penyanyi di label itu Penyanyi di label itu Dan kalau Happy nyanyi di channel Happy sendiri Itu pasti lagu ciptaan dari Happy sendiri Atau mungkin Happy collab dengan orang lain yang bersentuhan dengan Happy gitu Oh Mendoakan sama ponakan berdoa semuanya Supaya kalian sukses Amin 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 Jumat depan Dadah Silahkan Happy yang kemarin Sandy Ariani Amin Terima kasih 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 Terima kasih